Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas satu Abu, kelas satu Ali, dan kelas satu Anas Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu Dan semoga dalam lindungan Allah SWT Nah kali ini ustadah akan menjelaskan Karya dimensi dari tanah liat Karya 3 dimensi Nah sebelumnya ustadah akan menjelaskan Bentuknya seperti apa tanah liat itu? Nah seperti pada gambar ini Nah ini tanah liat itu berbentuk elastis Nah jadi mudah dibuat dan mudah dibentuk Nah karya 3 dimensi itu sendiri Karya seni yang bisa dilihat dari mana saja Bisa dilihat dari samping, atas, depan Nah itu yang disebut karya 3 dimensi Nah sehingga sifatnya itu lentur dan lunak Elastis sehingga bisa dibuat seperti apa saja Nah contohnya pada gambar ini Nah ini contohnya Vas bunga, kemudian gelas, kemudian ada piring Nah kemudian banyak sekali bisa dibuat tempat cuci tangan Nah itu juga bisa Jadi itu termasuk karya 3 dimensi Nah cukup sekian penjelasan dari ustadah Mengenai materi hari ini semoga bermanfaat Dan semoga kalian bisa memahami Jangan lupa 3M Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak Jangan lupa jaga kesehatan juga Dan juga dari ustadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SDM Media Klamai Lutara Cerdas, kreatif, berakhlukmu Terima kasih